assalamualaikum Galeh mana Galeh hewa Oh nengok wartamu gelap gulita seperti itu ini kamera laptopnya Mbak Oh ini kayak penampakan hantu bentar udah maksimal ini nggak apa-apa saatnya ya ya eh nantar pesertanya siapa ini Yoko Fadel Mungkin nanti yang lain bisa disuruh ya eh sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh pagi ini kita akan melaksanakan seminar KP yang tersama Galeh Isa Mufresin nanti akan ada dua sesi ya sesi pertama pemaparan materi sampaikan laporan umum dan laporan khususnya nggak usah panjang-panjang 15 menit itu kurang lebih tapi setelah itu nanti jika ada yang mau ditanyakan dari peserta ini seminar silahkan nanti disampaikan nanti agak verifikasi ataupun mungkin tanya jawab se-perlunya dalam langkah untuk memperbaiki jika ada yang diperbaiki tapi kalau sudah sempurna ya saya tinggal lanjut ke kecilitan pelaporan saya kira itu penggunaannya silahkan anda dimulai presentasinya berdoa dulu ya berdoa dulu silahkan terus nanti dimulai presentasi silahkan dimulai apakah slide saya sudah terlihat sudah baik sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Gali Isya Mulesin NIM 12218 0072 kepada yang terhormat Bapak Ahmad Mesin izinkan saya mempresentasikan seminar kerja praktik dengan judul forecasting demand pada material batubara dengan material time series untuk laporan umum yang pertama ada gambaran umum perusahaan sejarah dan profil perusahaan PT Solusi Bangun Indonesia TBK adalah sebuah perusahaan yang merupakan seangnya dimiliki dan dikelola oleh PT Semen Indonesia Industri Bangunan atau SIIB yang merupakan produsen semen terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara PT SBI ini terdapat 4 pabrik yang pertama ada di Aceh yang kedua di Cilacap yang ketiga ada di Tuban Jawa Timur dan yang keempat ada di Narogong Jawa Barat untuk pabrik Cilacap memiliki kapasitas produksi sebesar 2,6 juta tahun semen dalam kurun waktu satu tahun PT SBI di Cilacap ini pada awalnya bernama PT Semen Nusantara pada tahun 1977 kemudian berubah menjadi PT Semen Cibinong lalu pada tahun 2005 menjadi PT Solusi Indonesia TBK yang selanjutnya 2019 jadi PT Solusi Bangun Indonesia untuk visi dan misi ada visi menjadi perusahaan penyedia solusi bangunan terbesar di regional misi terdiri dari 5 nilai dari berorientasi pada kekuasaan pelanggan hingga menjadikan Semen Daya Malaysia sebagai pusat pengembangan perusahaan selanjutnya ada logo perusahaan logonya ada di gambar atas terdiri dari bentuk heksagonal melambangkan kekokohan lalu ada warna hijau muda melambangkan sustainability atau keberlanjutan kemudian yang ketiga ada berbentuk candi melambangkan semangat pembangunan oleh PT SBI itu lalu ada bentuk daun menunjukkan bahwa PT SBI itu menjaga kelas tarian alam di sekitar lingkungan pabrik lalu ada lokasi perusahaan lokasi perusahaan ini dapat di Jalan Insinyur Yuanda Desa Tarang Talur Kematan Cilatap Utara Kota Cilatap Dewa Tengah Budukos 53-224 lokasi ini berada di perkotaan namun juga dekat dengan lokasi penambangan batu kapur yang ada di Pulau Nusa Kambangan di seberang kota Cilatap di sini ada proses produksi yang pertama ada bahan bakunya terdiri dari batu kapur atau limestone itu merupakan di mana semakin kuas semakin keras batu kapur akan semakin kuat hasilkan batu kapur didapatkan dari penambangan di Pulau Nusa Kambangan yang kedua penambangannya penambangannya di Ketamatan di Jelatap lalu yang ketiga ada pasir silikah atau silikasen didapatkan dari Tuban Jawa Timur dan juga Kota Kambang lalu yang keempat ada pasir besi atau FE2O3 didapatkan dari penambangannya di Jelatap lalu bahan tambahannya ada Faba dan juga Gipsum Faba merupakan fly ash bottom ash yang mana berwujud tuban yang berguna sebagai bahan bakar dalam proses pembuatan cement lalu ada Gipsum yang didapatkan dari impor dari Oman dan juga ada Gipsum sintetis yang berasal dari lokal lalu ada alat produksi alat produksi terbagi menjadi dua yaitu alat utama dan juga alat penduduk alat utama terdiri dari Wake Teader yang merupakan penimbang material lalu ada Reclaimer merupakan alat untuk mengambil material yang berada di stockpile lalu ada Crusher merupakan alat untuk memecah material menjadi lebih kecil lalu ada Romil untuk proses pencampuran awal lalu untuk pencampuran awal lalu ada Suspension Preheater untuk kemanasan awal sebelum masuk ke pembakaran di gilang gilang untuk membakar dalam pembuatan klingkar lalu ada cooler sebagai peningin klingkar lalu klingkar silo untuk menampung klingkar yang sudah dibuat dan sudah dingin lalu finish milk untuk pembuatan semen itu sendiri dari klingkar dicampurkan dengan Gipsum lalu ada semen silo yaitu untuk penampungan semen yang sudah jadi lalu alat pendukung berupa alat transportasi terdiri dari true bel conveyor dan juga kapal untuk mengangkut material-material dalam proses produksi lalu ada juga alat menangkap tubuh untuk melindungi lingkungan sekitar supaya tidak terlalu kotor dengan tubuh selanjutnya ada proses produksi yang pertama ada persiapan bahan baku mulai dari penambangan hingga sampai ke stockpile lalu ada raw material reclaiming yaitu pengambilan material dari stockpile menuju ke bel conveyor untuk diangkut proses berikutnya yaitu material grinding terjadi material grinding terjadi pengecilan ukuran pada pada proses pembuatan semen lalu ada drying yaitu pengeringan dan juga penggilingan berada di alat romil lalu ada homogenisasi itu terjadi blending silo dengan kapasitas sekurang lebih 20 ribu ton lalu ada preheating merupakan pemanasan awal yang terjadi pada suspension preheater lalu ada pembakaran klinker jadi pada kotor hilang dengan suhu sekitar 1520 derajat lalu ada pengendinginan klinker terjadi pada ular lalu finish mill untuk membuat semen yaitu dengan penambahan hipsum pada klinker lalu ada pengemasan semen dilakukan dengan melewati junction box lalu ada pada pin dan juga load spot kemudian dikemas dalam bentuk kurang lebih 50 lorong kalian pertama untuk perusahaan PTSB ini sudah mendapatkan titikat ISO 9002 dan juga ISO 14001 untuk kontrol dikelola environment dan sistem departement yang pertujuan untuk menciptakan COVID-19 yang mana menciptakan sehat aman lalu ada kualitas kontrol dilakukan mulai dari penambangan alat beratnya sudah aman dan lain sebagainya karena jika tidak aman lalu sampai pengangkutan material di cek alat truk kapal dan lain sebagainya hingga penimbangan serta inspeksi material sebelum masuk ke pabrik lalu ada quality control pada proses produksi quality control di kontrol melalui suatu ruangan yang mana disebut dengan CCR atau control center room disitu terdapat sistem informasi terintegrasi dari keseluruhan proses produksi yang terjadi sehingga dapat dipantau melalui ruangan itu lalu ada kice pada produk jadi yaitu dengan mengambil sampel semen yang berada dalam kemasan kemudian jika ada defect atau kerusakan kemasan akan dikembalikan kepada bin lalu diproses pengemasan selanjutnya ada higienis yang selamat kerja yaitu dengan kebijakan ketiga dan juga komitmen pekerjakan ketiga yang didukung dengan sertifikat ISO 45001 nah untuk pada masa COVID-19 pekerja harus melakukan PCR test sebelum masuk ke lokasi pabrik selanjutnya ada higienis untuk higienis ada sanitasi air beti yang dilakukan dengan air pada AM lalu sanitasi makanan dan minuman bekerjasama dengan suatu vendor yang setiap harinya membicarakan makanan dan minyaknya sehat bagi pekerja lalu ada pengendalian binatang penggambuh seperti dilakukan penyemprotan insektisida udara tetap menjaga udara lalu untuk pengolahan limbah ada dibuat RFD atau Refused Terrified Full dimana itu merupakan bahan bakar yang berasal dari sampah-sampah yang telah diolah menjadi bahan bakar untuk menunjang proses produksi pada PTSB Limbah B3 dikemas dan diserahkan pada B3 lalu limbah B3 dilakukan dengan Sanitary Treatment Plan disini ada organisasi yang di atas General Plan Manager NK Engagement lalu ada Plan Secretary mana NK Engagement itu bekerja pada kuari yang berada di Pulau Nusa Kambangan lalu membawahi ada kuari manager production manager yang bekerja berencanakan dan sekitar proses produksi lalu ada maintenance manager lalu ada technical manager yang kurang lebih terdiri dari laboratory manager proses engineering manager lalu ada accountant and finance manager berdugas dalam akuntansi dan juga finansial lalu ada community relations manager dan juga OHS atau occupational health and safety manager selanjutnya ada pemasaran dan distribusi distribusi semen disebarkan ke wilayah domestik sebagian besar pulau Jawa lalu untuk produk klingkar diangkut ke wilayah lokal juga untuk proses mewatan semen kemudian ada juga yang diekspor menuju ke Australia dan juga Tiongkok lalu strategi pemasarannya terdiri dari website resmi dari PT SDI dan juga iklan terdiri dari media cetak dan elektron untuk website resminya ada www.solusi.bangun.indonesia.com kemudian untuk iklannya terdiri dari iklan seperti video maupun iklan media cetak yang beredar pada di koran selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan khusus yang menjudul forecasting demand pada material bagi para dengan metode yang serius di PT SDI bangun Indonesia untuk terbelakang dimana saat ini perkembangan teknologi semakin maju kemudian persaingan pasar setiap perusahaan akan semakin kuat yang menuntut produktivitas semakin harus semakin bagus PT SDI cilacap dengan kapasitas 2,6 juta semen per tahun itu akan membutuhkan kebutuhan bahan baku yang banyak lalu kebutuhan itu membutuhkan pengiriman bahan baku dimana dipengaruhi suatu yang kurangnya bahan batu bara sekitar 7.500 sampai 9.000 ton apabila terjadi jalan cuaca yang buruk maka dapat terjadi kekurangan kebutuhan batu bara lalu untuk masalah dengan masalah tersebut maka dilakukan menggunakan data masa lampau atau dengan time series selanjutnya ada batasan asumsi yang pertama batasan data digunakan merupakan data sekunder terkait permintaan di masa lampau lalu yang kedua pengamatan terhadap perusahaan itu merupakan data primer lalu ada asumsi yang pertama data permintaan yang digunakan untuk mengolahan sesuai dengan kondisi nyata yang terjadi pada perusahaan lalu permintaan batu bara sesuai dengan gunaan pada protokol produksi tujuan penelitian yang pertama memberi usulan permintaan dengan protokol demand terhadap kebutuhan batu bara di masa yang akan datang yang kedua jika terjadinya kekurangan bahagian produksi yang berupa batu bara disini ada landasan teori mengenai ramalan atau protesting lalu ada time series dan juga ukuran yang dapat digunakan untuk menghitung errornya seperti MAD MSE dan juga MAPE untuk lantasan teori saya menggunakan jurnal-jurnal pada tahun 2015 dan lain sebagainya selanjutnya metodologi penelitian yang pertama ada objek penelitian yaitu di PT Solusi Bangun Indonesia TbK Telataf tempat dan waktu penelitian ada di Karang Talum Kecamatan Jelataf Bucara Kota Jelataf Jawa Tengah waktu penelitian 17 Maret hingga 17 April 2021 lalu ada pengumpulan data data primer berupa hasil observasi kewawancara serta pengamatan data sekunder berupa data permintaan batu bara pada tahun 2020 yang berasal dari arsif perusahaan lalu pengelahan data ada lima langkah mulai dari menghitung permintaan di masa lapor hingga melakukan uji validasi terhadap metode terpilih nah disini merupakan kerangka penelitian seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi mulai dari lapangan ada terus rumusan masalah lalu studi literatur kemudian merumuskan tujuan lalu melakukan pengumpulan data hingga pengolahan data kemudian analisis hasil dan kami memberikan kesimpulan subbasaran lalu selesai disini ada pengumpulan data data yang digunakan yaitu data permintaan material batu bara PT Solusi Bangun Indonesia Celacak pada tahun 2020 yang dapat dilihat pada tabel dengan rata-rata kurang lebih 38.000 ton lalu pengolahan data yang pertama adalah menentukan pola data yang terbentuk nah disini data permintaan batu bara tahun 2020 membentuk pola yang acak atau random sehingga tidak ada metode yang khusus untuk melakukan peramalan dengan data yang acak kemudian langkah yang kedua ada menguji verifikasi terhadap error dari metode peramalan yang digunakan disini saya yang pertama ada menggunakan metode exponential smoothing untuk grafiknya ada di sebelah kiri lalu untuk MAD-nya 9508,524 MSE 1,3384 dan MAP-nya 38,605 lalu yang kedua menggunakan metode double exponential smoothing untuk hasil peramalannya disini ada grafiknya yang warna biru untuk yang warna oran ada rata-rata dari peramalan nah disini tabel hitungan manual dari metode double exponential smoothing ada kolom periode XT S aksen S double aksen lalu ada A B ST lalu error lalu ada error lalu ada PE ini merupakan lanjutan dari tabel tadi yang mana hasil peramalannya ada pada nomor 13 sampai dengan nomor 24 dengan error yang digunakan yaitu menggunakan MAPE kurang lebih sekitar 42,10% ini merupakan contoh perhitungan manual dari metode double exponential smoothing untuk alpha yang digunakan 0,1 lalu ada S aksen T yang saya hitung contohnya pada nomor keempat A dikali XI plus 1 min alpha dikali S aksen T min 1 hasilnya S aksen 4 yaitu 37.619,91 lalu untuk S double aksen 4 hasilnya 38.332,35 lalu untuk A 4 hasilnya 36.907,47 untuk B4 hasilnya 183,30 dan hasil peramalan pada B4 34.928,77 untuk perhitungan errornya error sama dengan XT min XT hasilnya 10.414,23 juga untuk PN nya PN dari yang keempat hasilnya 22,97 maka MAPE merupakan rata-rata dari setiap PF ada 42,1 selanjutnya saya menggunakan metode moving average mana grafiknya di sebelah kiri ini saya menggunakan software WinQSD hasil errornya ada 16.336,73 untuk MAD untuk MSE 3,74 sekian lalu untuk MAPE 61,34 selanjutnya ada metode double moving average ini merupakan hasil peramalannya di grafik menunjukkan peningkatan dari setiap periode ini merupakan tabel perhitungan manual dari metode double moving average dan hingga selanjutnya sampai ke nomor 24 13 sampai 24 itu merupakan hasil peramalannya dan untuk menggunakan MAPE yaitu sebesar 11,03% nah disini ada contoh perhitungan manualnya dengan metode double moving average dihitung seperti tadi ada aksen sdouble aksen lalu A B dan data yang kelima yaitu hasilnya 23.927,52 untuk perhitungan errornya pada poin kelima tadi yaitu sebesar 1,93% dan MAPE atau rata-rata error dari setiap data yaitu 11,03% lalu disini manualnya regression saya juga menggunakan aplikasi WinPSP dimana hasilnya ada di grafik sebelah kiri lalu disebelah kanan merupakan tolak ukur errornya dengan MAD 8196,798 MSE 1,05 lalu ada MAPE 32,02453 selanjutnya memilih metode yang terbaik berdasarkan nilai error yang terkecil dari kelima metode tadi yang terpilih yaitu metode Double Moving Average dimana hasilnya adalah sebagai berikut pada tabel disini saya membandingkan hasil peramalan dengan data masa lampau yang dimakan sebagai haduan peramalan dengan rata-rata peramalan yaitu sebesar 40.026,33 dan rata-rata data masa lampau yaitu 38.000 ton buat ibarat selanjutnya yaitu melakukan uji validasi terhadap metode yang terpilih disini saya menghitung yang ada pada tabel contoh perhitungannya pada nomor tiga yaitu ETN minus 1 nilainya minus 5.359,96 lalu di harga mutlak 5.359,96 kemudian menghitung kontrol limitnya yang pertama ada Moving Range itu merupakan rata-rata dari harga mutlak ETN minus ETN minus 1 dibagi N minus 1 nilainya rata-ratanya yaitu 71.34,291 lalu ada UCL atau upper control limit atau yang disebut dengan batas atas dikalikan dengan 2,66 dari Moving Range tadi hasilnya 18.977,214 kemudian ada batas bawahnya atau lower control limit atau LCL hasilnya itu minus 18.0977,214 nah disini untuk uji validasi errornya ini sudah dalam kendali semua jadi tidak dilakukan perhitungan ulang karena sudah ada pada batas kendali nah disini ada analisis hasilnya data permintaan batubara pada tahun 2020 menunjukkan polanya itu ancak maka metodenya tidak ada metode khusus untuk perhitungan peramalan lalu dari beberapa peramalan dengan metode 5 metode dihitung dengan errornya lalu menghasilkan error yang kekecil yaitu metode double moving average dengan nilai error mape sebesar 11,03% hasil peramalan hanya bersifat rekomendasi kapasitas yang perlu disiapkan perusahaan supaya dapat mengatasi besarnya kebutuhan akan batubara di masa yang akan datang banyak faktor yang mempengaruhi terkait besaran permintaan batubara baik faktor yang di estimasi akan terjadi maupun faktor yang terjadi secara tidak terduga seperti cuaca buruk selanjutnya ada penutup kesimpulan data permintaan kebutuhan batubara selama bulan jenari 2020 polanya itu acak maka tidak dapat dipastikan metode yang sesuai maka selanjutnya yaitu metode peramalan yang yang terpilih itu metode double moving average dengan error terkecil yaitu 11,03% selanjutnya ada saran yang pertama melakukan peramalan secara konsisten pada jangka waktu tertentu dengan memperhatikan bermacam-macam faktor yang mungkin terjadi supaya dapat terus memenuhi persediaan batubara lalu yang kedua melakukan pertimbangan terhadap kapasitas persediaan batubara terkait perubahan penggunaan bahan bakar setiap waktunya terima kasih peranggungnya mohon maaf apabila ada banyak kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih presentasinya pemaparannya semoga ditutup dulu aja apa setrinya ditutup dulu ya harapan kita ini bisa menjadi tambahan bagi yang lain juga ini saya rekod juga biar nanti bisa saya upload ke youtube untuk jadi pembelajaran yang lain bagaimana profil dari perusahaan solusi bangun Indonesia ini kan salah dulu semen Indonesia dulu saya pernah diminta untuk pelatihan yang ada di tuban dulu pelatihan tentang manajemen inventory untuk para penampak ya supervisor kepala kembetan sampai manajer waktu itu tahun sekitar tahun 2016 itu memang perusahaan ini sudah perusahaan sangat besar dan bahkan sebenarnya di sana itu juga sudah diterapuan juga tadi salah satu isinya itu proses produksi itu menggunakan sistem informasi terintegrasi sehingga data itu sudah sangat valid karena diperoleh mulai dari paling bawah pengusaha itu melaporkan data-data masuk ke sistem sampai diterima di tingkat level atas sehingga kebijakan itu sudah sangat sistematis kenapa kok ini tetap ada ya ini sebagai basic sebagai pengetahuan karena kita yakin di sana itu sudah teknologi informasinya sudah sangat maju sistem maju sudah sangat maju perencanaan produksinya perencanaan bahan baku sudah sangat maju sekali di sana karena sudah kelas internasional ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semuanya untuk maswa yang lain yang mungkin sekarang hadir di ruangan ini nanti mungkin yang melihat siaran kita di youtube agar jadi pembelajaran bahwa oh proses proses yang terjadi manajemen yang ada di semen bangun bersih itu solusi bangun bersih ini kita juga terima kasih pada saudara galih karena kita tidak perlu ke sana untuk proses produksi kita tidak perlu ke sana untuk tahu bioc kita tidak perlu ke sana untuk manajemen masalah yang sudah diwakili pentingnya kenapa kalau seminar saya selalu melalui untuk mahasiswa yang lain ikut join untuk bersama-sama kalau saya sudah tahu masalahnya sudah tahu laporannya saya yang bimbing laporan saya yang sudah tahu akan lebih bermanfaat kalau teman-teman yang lain bisa ikut dapung kalau ada yang ditanyakan bisa langsung disampaikan kepada pelakunya kalau kebetulan saya mungkin galih pelakunya yang teman kerja oke saya kira itu sedikit mengantar tambahan dari yang lain silahkan kalau ada yang mau ditanyakan disini ada siapa diki sama padel kalau ada yang ditambahkan ada yang ditanyakan kemudian